Karena banyaknya permintaan dari kalian yang pengen punya T-Rex Bullpup, so, ini dia, Greyhound T-Rex Bullpup. Halo guys, balik lagi sama kita dari Megasports. Di video kali ini kita punya satu senapan yang viral banget, yaitu Greyhound T-Rex. Nah, cuma yang kali ini kita punya di depan kita adalah versi Bullpup-nya. Tentunya, pertama kita masuk yang versi rifle, dan banyak banget dari kalian yang pengen punya versi Bullpup, karena mungkin lebih cocok juga untuk hunting. Nah, jadi sekarang udah ada di depan kita. Nah, sedikit kita bahas, senapan ini tentunya punya ukuran yang jauh lebih compact daripada yang versi rifle, karena dia punya panjang yang 20 cm lebih pendek dibandingkan yang versi rifle. Selain itu, dia juga punya bobot yang lebih ringan, kalau yang rifle itu 3 kg sekian, kalau yang ini hanya di 2,3 kg kurang lebih. Jadi ini bener-bener cocok banget buat kalian hunting. Selain itu, selain dia di depan sudah punya bevel dan shroud seperti ini untuk mengurangi suaranya, spesialnya lagi, kalau di senapan ini kita sudah punya drat perdam. Jadi, ini bener-bener ready banget buat kalian pakai untuk hunting. Kalian tinggal pasang perdam favorit kalian, udah siap untuk hunting tanpa perlu berisik. Tentunya fitur-fitur spesial di rifle T-Rex juga ada di sini, seperti sudah ada pikat ini di sini. Dan selain itu juga kalau untuk Bullpup ini, spesial karena dia punya cocking lever yang udah di depan ya, di bagian setengah sini. Jadi, kalian nggak perlu turunin, kalau misalnya yang kokangannya di belakang, kita harus turunin kokang, baru bisa nemak lagi, kalau ini udah di posisinya di depan. Dan ini pun bisa dipindah juga ke sebelah sini, kalau kalian yang bertangan hidal. Untuk harganya, tentunya masih sangat affordable, sama seperti yang versi rifle. Untuk yang versi Bullpup, harganya hanya di 3 jutaan aja. Jadi, tentunya masih sangat ekonomis, dan juga spek impor, fiturnya oke banget, akurasinya juga oke banget. Nah, cuma sayangnya memang untuk yang batch kali ini, semuanya langsung habis dipesan pada saat PO. Jadi, buat kalian yang pengen, jangan sampai ketinggalan di PO berikutnya. Sekarang, kita sama-sama yuk coba akurasi dari senapan Greyhound T-Rex Bullpup. Untuk targetnya, kita akan pakai kertas target ini, ukuran 17x17. Jadi, buat referensi ya buat kalian, kurang lebih sebesar apa nanti groupingnya. Dan sebelumnya, kita sama-sama ukur dulu jarak dari sini sampai ke target. Oke, sekarang kita akan coba dengan menggunakan beberapa mimis dan juga beberapa slugs. Untuk tiap tipenya, kita akan coba 5 kali temakan. Dan pertama, kita akan coba pakai QYS Dome. Kalau dalam kit ya sudah. Oke.. Oke... Sepertai delikat lainnya. Buah. Kparah dengan autopod komprasitas Kita akan coba dengan alberi atas komprasitas Oke, groupingnya rapat banget ya untuk 5 tembakan, bisa dapet grouping segitu bagus banget sih. Nah, sekarang kita mau lanjut, coba pakai Rifle Super. Untuk Rifle Super. Total Super Mag kurang oke ya sepertinya. Agak lebar untuk groupingnya. Oke, seperti yang kita lihat sama-sama groupingnya memang cukup lebar, jadi memang kurang cocok untuk pakai Super Mag. Oke, lanjut lagi kita coba Slugs ya. Kita akan coba Slugs. Pertama kita coba pakai Zan yang 10 Grey. Oke, ini dia. Zan yang 10 Grey. Terima kasih. Wah, groupingnya jauh ya. Kita coba sekali lagi. Oke, kita coba 3 kali tapi groupingnya nggak bagus, jadi kita lanjut coba ke yang lain. Kita coba dengan NSA kali ini. NSA yang kita mau coba itu yang varian 12,5 gram. Terima kasih. Itu groupingnya kayaknya lumayan oke ya untuk yang ini. Ini coba dua lagi. Oke, satu kali lagi. Ini dia hasil uji coba tembak kita yang tadi. Dan seperti yang kita lihat, ini QIS Dome. Ini pakai Rifle Super Mag. Yang ini pakai Zan dan yang ini pakai NSA 12,5 grain. Seperti yang kita lihat, kalau pakai QIS memang paling cocok. Hampir segede kelingkingnya kurang lebih, groupingnya untuk 5 tembakan. Untuk ini memang agak kurang dan Zan juga kurang cocok. Nah ini untuk NSA kurang lebih setelunjuk lah ya. Jadi untuk hunting masih oke juga lah bisa kalian pakai. Jadi seperti yang kita lihat, dia kalau untuk akurasinya nggak kalah sama T-rex rifle, T-rex bullpup oke juga untuk akurasinya. Jadi selamat buat kalian yang bisa menjadi salah satu orang pertama yang memiliki senapan T-rex bullpup. Nah tentunya buat kalian yang belum kebagian untuk PO yang kemarin, jangan lupa untuk stay tune di mega.co.id atau kalau mau tanya-tanya bisa juga kontak kita di WhatsApp nomor berikut ini. Supaya kalian nggak ketinggalan PO-PO berikutnya. Sekian video kita kali ini, see you on the next video. Sub indo by broth3rmax